Ada pepatahkan bilang, dimana ada lubang, disitu pasti ada jalan Nomor 1, Ryuji Ayukawa dari cerita Blue Period Atau biasa dipanggil Yuka, gara-gara gaya hidup sama sifatnya yang lebih condong mirip cewek, Shiryuji ampe ditentang kedua orang tuanya Dan kadang hal ini ampe bikin Shiryuji nerima kekerasan fisik Dan pernah juga orang tuanya itu noduh kalau tuh cowok jadi simpenan om om cabul buat nyari duit Nomor 2, Aosana Najimi dari cerita Komisan Wokom Yusodes Makhluk misterius yang ada di cerita ini Kadang aku cowok, kadang aku cewek Sifat Shiryuji ini isi going banget Terus Doi punya banyak banget temen Berhubung, hidupnya tuh nomaden Gara-gara ortonya sering pindah-pindah kerja Terus, dan gara-gara hal itu Si Najimi jadi punya kemampuan unik Dimana Doi bisa temenan deket sama siapapun Cuma dalam kurun waktu, beberapa menit ketemuan doang Nomor 3, Saika Totsuka dari cerita Oregairo Cowok yang bahkan bikin si tokoh utama di cerita ini Ngepertanyain seksualitasnya Si Totsuka ini jadi ketua dari klub tenis di sekolahnya Nah, karena sifatnya yang lembut, ama feminin banget Entah udah berapa kali, temen cowoknya dibikin deg-degan mulut Tiap kali interaksi sama si Totsuka Nomor 4, Hideri Kanzaki dari cerita Bleness Cowok yang doyan crossdressing terus punya sifat cabul Terlahir dari keluarga petani Gara-gara kagak mau ikut kerja jadi petani juga Akhirnya si Hideri mau tusin ngejar mimpinya buat jadi idol Dan yang jadi langkah pertamanya, jadi pelayan di sebuah restoran Nomor 5, Hideyoshi Kinoshita dari cerita Bakoto Tots Nah, si Hideyoshi ini sebenernya punya kembaran cewek tulen Bernama Yuko Kocaknya banyak orang bilang termasuk para cowok Kalau si Hideyoshi itu lebih cantik plus feminin dibanding saudara kembarnya itu Bahkan sampai banyak yang naksir termasuk sesama cowok Apalagi pas doi make pakaian renang Nomor 6, Chihiro Fujisaki dari cerita dengan Ronpa Gara-gara dari kecil si Chihiro sering dibully terus dikatain lemah padahal cowok Eh makin kesini si Chihiro malah mutusin buat crossdressing jadi cewek Soalnya doi nganggap karena kalau gitu tuh kagak bakal ada yang ngebully lagi Berhubung doi udah jadi cewek Nomor 7, Hritsusoma dari cerita Fruits Basket Si Ritsu ini sempat pengen bunuh diri karena dari kecil doi itu cuma dianggap beban Bahkan sama kedua orang tuanya Terus cuma jadi anak yang ngedatengin masalah doang Tapi niatnya ini untung berhasil dihentiin sama seorang cewek bernama Toru Nah alasan si Ritsu sering crossdressing sendiri Karena doi itu ngerasa lebih nyaman pas pake pakean cewek Nomor 8, Gasper Plady dari cerita High School Didi Cowok cantik hasil kawin silang antara vampir sama manusia Si Gasper ini punya kekuatan dimana doi bisa ngehentiin waktu ke si Dio Bedanya kalau si Dio badannya berotot sampe keluar urat Sedangkan si Gasper bodinya mirip cewek tapi bertitid Nomor 9, Haku dari cerita Naruto Ya waktu bocah gue juga nyangkanya kalau si Haku tuh cewek beneran Berhubung gue belum tau karakter tampang cewek tapi bertitid tuh ternyata ada di anime Gue yakin sih kalau masa kecil lu diisi sama Naruto di TV swasta Si Haku jadi trap paling berkesan sampe sekarang Nomor 10, Hime Arekawa dari cerita Hime Goto Gara-gara diselametin dari dev kolektor Si Arekawa dipaksa buat pake pakean cewek Ama para anggota OSIS di sekolahnya Karena hal ini pernah ada dua cowok yang nyubang ngecing in doi Eh pas mereka megang bagian bawahnya ternyata kerasa nonjol terus pada pergi Nomor 11, Maria Shido dari cerita Mariaholic Nah sama kayak si Hideo sih Si Maria Shido ini juga punya kembaran cewek bernama Shizu Tapi peran ama dandanan mereka malah kebalik Maria Shido jadi sosok cewek yang masuk ke sekolah khusus cewek Sedangkan Shizu dandan jadi cowok terus masuk ke sekolah khusus cowok Nomor 12, Ruka Uru Shibara dari cerita Steins Gate Cowok yang bikin iman si tokoh utama ceritanya goyah mulu Karena Shiro Kato menurutnya punya tampang cantik plus sifatnya lemah lembut banget Bikin cowok bernama Rintaro itu juga sering goyah malah ngehomo Nomor 13, Astolfo dari cerita Fat Series Ya kalau lu ngeliat meme soal karakter trap Pasti yang muncul si Astolfo mulu Jadi kan kalau di sejarah aslinya sosok Astolfo ini jadi prajurit gagah yang pernah ngalahin raksasa Eh pas diadaptasi ke anime malah jadi karakter yang bisa bikin orang nge-gay Nomor 14, Felix Argyle dari cerita Rizero Kara Hajimero Isekai Sekatsu Biasa dipanggil Feris Pas lahir si Feris ini pernah dikira hasil anak selingkuhan Berhubung di tubuh si Feris ngalir darah setengah manusia Gara-gara hal ini doyampe dikurung di ruangan bawah tanah terus kagak keurus Untung ada keluarga bangsawan yang nyelamatin tuh cowok Nomor 15, Nagisa Shiotta dari cerita Assassination Classroom Kesehariannya emang kagak kayak trap lain yang doyan nge-crossdress Tapi si Nagisa sering disengin temen sebayanya disuruh pake pakean cewek Dan hasilnya malah kayak cewek beneran Oke segitu aja buat hari ini Buat lo semua yang belum subscribe ke distrik anime Silahkan lo bisa langsung grepe-grepe aja tombol subsnya Logikanya gini Kalo gak ada yang subscribe Ngapain juga gue bikin video lagi Tau gak ada yang pengen ngeliat So semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia animanga Sekian dari gue Sorry gak ada salah kata Bye Sub indo by broth3rmax